Pemirsa PSM Makassar memiliki beberapa pemain yang mendapat perhatian sejak Piala Maunpora tahun lalu. Salah satunya adalah Abdul Rahman. Pemain tersebut mendapat banyak kesempatan bermain karena performanya yang cukup baik. Seperti apa perjalanan karir sang pemain? Saksikan berikut ini. Abdul Rahman menjadi pilar utama PSM Makassar di Piala Maunpora 2021 lalu. Ia didatangkan manajemen PSM Makassar untuk memperkuat tim yang saat itu ditinggal banyak pemain. Rahman lahir di penajam Pasir Utara Kalimantan Timur pada 30 Januari 1988. Sebelum bergabung ke PSM, pemain 34 tahun ini membela banyak tim asal Kalimantan. Ia pernah memperkuat Bontang FC selama dua musim dan persiba balik papan. Terakhir, Abdul Rahman memperkuat Borneo FC. Sang pemain hijrah ke PSM Makassar pada 21 lalu. Bersama pasukan ramang yang diisi pemain lokal, Abdul Rahman mencapai semifinal di Piala Maunpora 2021. Rahman memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Dia juga dikenal sebagai pemain yang aktif membantu serangan. Pemain berposisi back sayap ini masih punya beberapa keunggulan lain, seperti kecepatan dan akurasi umpan yang baik. Tidak salah, jika performa Abdul Rahman pernah mengantarkannya memperkuat timnas Indonesia pada AFF 2016 silam. Bersama PSM Makassar di Liga 1 2021-2022, Rahman telah mencatatkan 17 kali penampilan dengan 1 gol dari 1.436 menit bermain yang sudah dicatatkan.